Biogas Biogas merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat menjawab kebutuhan energi alternatif. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses pengurayan bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dari anaerob. Untuk menghasilkan biogas dibutuhkan reaktor biogas atau yang disebut digester. Yang merupakan satu instalasi kedap udara sehingga proses rekomposisi bahan organik dapat berjalan secara optimum. Bahan yang digunakan dalam pembuatan biogas ini adalah kotoran sapi potong yang bisa dijadikan salah satu sumber energi alternatif. Manfaat dari biogas kotoran sapi potong yaitu dapat menjadi bahan bakar energi untuk kebutuhan rumah tangga dan menekan biaya pengeluaran dalam pembelian bahan bakar minyak atau LPG. Limbah dari pembuangan digester biogas dapat secara langsung dijadikan pupuk organik untuk tanaman atau lahan pertanian. Tahap pertama Posisi drum direbahkan dan tiga sisi drum dirubangi untuk saluran pengisian atau inlet dengan kemiringan 45 derajat dan pembuangan slurry atau outlet dengan kemiringan 45 derajat dan saluran gas tegap lurus ke atas. Tahap kedua Tahap kedua Saluran gas menggunakan selang berukuran 3 per 4 din dari digester ke penampungan gas. Selang dari penampung gas ke kompor menggunakan selang berukuran setengah din. Tahap ketiga Tabung penampung gas menggunakan plastik dengan ukuran 100 cm x 60 cm. Kedua sisinya diikat menggunakan karet ban. Tahap keempat Pencampuran kotoran sapi dan air. Satu berbanding satu sebanyak 160 liter sampai merata. Tahap kelima Bahan diisi ke dalam digester melalui saluran pengisian 75-85% dari daya tampung digester dan pastikan bahan keluar dari saluran pembuangan atau outlet. Setelah semua bahan telah dicampur dan dimasukkan ke dalam digester, biogas difermentasi secara anaerob selama 15-20 hari. Biogas mulai terbentuk pada hari ke-5 sampai hari ke-15. Gas siap dipakai untuk keperluan pembakaran kebutuhan rumah tangga. Setelah pemakaian gas pertama, digester diisi kembali dengan kotoran sapi segar sebanyak 20 kg per hari. Dengan kotoran sapi dan air, perbandingan secara rutin satu berbanding satu. Terima kasih telah menonton!